Halo guys, welcome and welcome di channel NeoZoom dan disini gue main game MBT ya dan disini gue pake kapal bansos dari praregister ya karena banyak banget yang nanya apa ini tank praregister ini bagus atau enggak coy apakah apel-apel karena ini tank bansos ya dan disini tank bansosnya itu namanya T54E1 coy ini adalah salah satu main battle tank ya atau MBT gratisan dari negara Amerika Serikat coy dan tentu saja cuma tier 1 ya kalian jangan berharap lebih kalau bansos dari CRG coy dan disini apa aja ya senjatanya disini ada senjatanya ada peluru APBC ya terus ada peluru APFSDS aku enggak tahu bedanya ini apa gue kalau main pake pun cuma ngasal doang coy dan ini juga bisa diganti jadi HS atau HEAT ya aku enggak tahu bedanya apa coy kalian yang tahu kasih di kolom komentar ya yang jawabannya yang efisien aja coy karena gue selama ini main MBT cuma ngapur-ngapur doang dan disini ada senapan mesin 7-62mm ya senapan mesin yang kecil ini yang bunderan di samping ini terus ada senapan mesin lagi yang di belakang ini namanya M2HB ya senapan mesin coy dan ini tank ya MBT gratisan ya cuma gitu doang sih rasanya dan kita coba ya di mode offline coy apakah worth it untuk pake dan disini gue pake satu plotcon aja ya yaitu T54E1 kita coba apakah worth it untuk dipake coy oke dan kita sudah masuk ya kalau aku udah nyoba ya aku udah nyoba beberapa match ya lumayan sih untuk segi gratisan ya tapi yang minusnya itu akurasinya sama armornya lumayan tipis coy oke bentar disini gue mau ubah settingan dulu grafiknya ya jadi grafikan tinggi biar sedikit bisa memajakan mata oke dan disini kita coba capture langsung ya dan disini gue mau mencoba main aman karena aku cuma pake satu tank doang coy yaitu T54E1 ya aku gak pake tank yang lain jadi kalau aku sekali karam yaudah karam kita main aman oke kita capture C nya bersama dengan kawan-kawan buat kita coy base capture confirm oke udah ke capture ya kita coba ke B atau ke A oke teman kita udah ada yang maju kita bantu ya oke santai ya dan match nya ini menurutku di MWT ini match nya cukup luas ya lumayan luas coy untuk map nya ya kuhira tank anjir udah udah ada pertempuran coy itu tuh 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 oke oke gak karam coy oke karam satu ya kita main aman coy kita ngendok aja coy karena kita cuma pake satu tank ya soalnya buat di MWT ini agak agak gimana ya agak kampret juga coy kalau kita di spawn-sepung gak bisa apa-apa coy apalagi kita gak punya heal ya ini aku gak punya heal coy heal itu repair ya aku gak punya repair karena karena repair di MWT mahal banget anjir kita bantu teman-teman kita aja yang keras coy oke sekarang ya tuh 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 ini tank rusia coy kayak rusia atau Amerika ini waduh 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 oke 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 kita bersendungi dulu ya oke 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 jadi mainnya gitu coy kita main aman ya ya karena kita main lawan bot ya jadi mainnya gitu coy nanti beda banget sama pas ngelawan manusia coy nanti beda banget sama pas ngelawan manusia coy oke 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 pas banget dia kesamping nah biasanya itu tank tank sebagian lemahnya itu di turutnya coy sebagian loh ya tapi gak sebagian juga turutnya mah keras coy oke 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 aduh oke bisa nih oke bisa nih ada tank ada tank dari China coy bawa rudal gue sebenernya males banget kalo ketemu tank-tank yang bawa rudal anjir nuklir guys nuklir oke kita coba capture ya kita coba capture ya kita coba capture ya kita coba capture kayaknya udah lumayan aman nih oke kita capture kita manfaatkan ini coy jadi rosok-rosokan musuh yang udah haram ya sebagai sniper oke disana itu ada tank musuh oke langsung ke haram ya oke base sudah berhasil kita amankan kita balik ke tempat persembunjana ya minggir kau miskin minggir kau miskin kita kembali ke tempat perlindungan ya karena kita udah berhasil nge-capture B ya main MBT itu kalo offline ya gini-gini aja doang coy ngendok-ngendok aja soalnya kalo kalian barbar terus kalian tank kalian tank abal-abal belum tier apa itu? belum tank mahal ya resiko lebih baik ngendok coy tuh 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 samping disini ya bisa sampai sini juga cuy oke kita cek dulu oh dia disana anjir mals aku ngejar deh biar diurusin sama buat temen kita aja cuy oke kayaknya dia mau lewat sini nih oh enggak dia mau nge-capture sih kita kembali ke C apa atau gimana ini kita kembali ke C aja cuy C nya mau dikuasain musuh enemy has taken control of our base oke kita balik lagi oke 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 dan kita capture cuy dan waduh kayaknya ini kalah ini guys kayaknya ini kalah sih kayaknya ini kalah sih kayaknya kalah guys kita kalah capture ya tapi ya intinya kayak gitu cuy eh tank T-54E menurutku lumayan bagus sih dan ternyata kita menang cuy selisihnya dikit banget dan gue disini berhasil nge-kill 7 ya dengan cuma menggunakan tank T-54E 1 ya eh menurutku ini tank ya lumayan bagus sih lumayan bagus tapi minusnya ya itu cuy ini armornya lumayan tipis cuy jadi kalian kalau pakai ini jangan berbar-barbar ya main aman aja cuy walaupun kelasnya main battle tank tapi untuk sekelas main battle tank sih ketahanannya kurang ya dan kecepatannya pun lemot banget dan sekian review dari tank T-54E 1 sekian dan terima gaji cuy